Di mari belajar kita kali ini, kita akan membahas behind the scene dari iklan Cinematic Birol untuk produk tukit terbaru CRL yaitu Cielo, yang saya kerjakan bersama team saya. Jadi, jangan di kemana-mana, tetap di Radio Kika Produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di Mari Belajar, belajar terus tanpa henti. Tentu bersama saya Zaki Zulfikar di channel Zaki Zulfikar Produksi. Saya ingatkan lagi, jadi di Mari Belajar itu kita akan membahas tentang tutorial, kita membahas tentang tips, dan kita membahas behind the scene produksi foto-video. Walaupun nanti mungkin berkembangnya bakal ada bidang lain, cuman untuk sekarang kita batasi dulu untuk foto-video karena itu yang selalu saya kerjakan selama ini. Jadi, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan ragu-ragu langsung aja subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak kecepatan update-an video-video seri dari channel ini. Dan, jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa banget share ke teman-teman yang lain biar kita di sini makin banyak orang untuk belajar bersama. Di sini bukan saya mengajari, tapi kita bakal belajar bareng sesuai dengan apa yang saya lakuin, apa yang saya pelajari sedikit-sedikit. Jadi, teman-teman juga bisa loh ngasih kritik, ngasih saran kalau misalnya saya ada salah apa-apa. Ada salah atau ada kekurangan yang mungkin fatal atau mungkin ada bahasa yang kurang tepat. Jadi, jangan ragu-ragu untuk kritik saya di channel ini. Seperti yang kita udah singgung tadi di awal, bahwa kita bakal ngebahas tentang behind the scene video iklan sinematik birol untuk produk ini. Di video sebelumnya kita udah ngebahas sama iklan produk ini juga, tapi dengan konsep stop motion. Karena sekarang kita nggak terlalu ribet kayak kemarin, cuman disebut ribet, nggak terlalu ribet, sama aja sih. Tingkat ribetnya itu kan tergantung cara kita ngerjainnya ya, malahnya kita sebut ribet nggak ribet lah. Oh iya, jangan lupa, nanti seperti biasa, hasil videonya, video iklannya kita bakal tampilin di akhir video ini ya. Jadi, jangan kemana-mana ikutin terus video ini. Langsung aja kita ke pembahasan. Jadi, seperti biasa, klien datang ke saya itu dengan ide simpel bahwa saya pengen video yang satu lagi itu iklan produk yellow ini cukup video pendek. Hanya hitungan berapa detik lah. Nggak lebih dari 30 detik. Mereka hanya bilang bahwa bikin video yang menggambarkan tentang rasa dari liquid ini. Oke, idenya kita tampung, kita terima dan saya menawarkan bahwa gimana kalau kita misalnya bikin adegan-adegan slow motion, pendek, nggak terlalu ribet-ribet kayak gimana. Tapi, yang jelas penonton di rumah bisa tahu bahwa ini loh rasa dari produk ini. Langsung aja kita ke proses syutingnya. Jadi, proses syutingnya ini yang bikin ribet itu bahwa kita bakal syuting blue screen. Alasannya sama kayak yang video kemarin bahwa kenapa kita blue screen karena ada bahan strawberry di sini. Kalau misalnya kita pakai green screen, nanti si warna hijau di strawberry atau di tangkai daunnya itu bakal kehapus juga. Kita mulai syuting itu dengan adegan hero-nya. Kalau kemarin kan kita adegan hero-nya kita syuting di ending nih. Soalnya sebenarnya adegan utamanya itu stop motion. Dan malahan adegan hero-nya yang slow motion. Nah, kalau di video iklan yang ini kita malah syuting adegan hero-nya dulu. Jadi, saya menawarkan bahwa gimana ending-nya atau adegan hero-nya itu bahwa ada tangan orang yang menyimpan produk ini ke meja di antara jenis-jenis kayak strawberry-nya, ada cookies-nya, sama selainnya. Gimana kalau kayak gitu. Klien suka dan kita langsung garap setting-nya. Kita bikin setting dulu di meja, kita tata dulu si produknya udah disimpan di bawah dulu. Jadi, udah nata dengan si produknya. Udah itu ada strawberry, ada selai, di sana ada cookies-nya. Kita udah tata dulu. Setelah itu, kita adegannya seperti biasa. Kita nge-trick atau nge-cheating-nya itu. Kita kan kalau ngangkat gini gak mungkin kalau nyimpan sesuai dengan yang diharapkan atau kadang-kadang benar-benar pas gitu. Saya gak mau kecolongan di sana tiba-tiba ngegeser atau framing-nya kurang enak. Makanya kita bikin adegannya itu sebenarnya. Kita udah nata semuanya itu, finalnya itu udah semuanya di bawah. Cuman tangan si orangnya itu bukan nyimpan. Tapi menarik produknya ke atas. Jadi, nanti kita reverse di editing. Jadi, seolah si orang ini menyimpan produknya ke bawah. Untuk adegan selanjutnya, saya dengan teman-teman tim saya ngambil beberapa shot atau beberapa adegan. Jadi, ngambil cut-to-cut. Jadi, kita nata stroberinya di mana, sleinya di mana. Jadi, kita ngambil beberapa varian shot untuk ngejelasin bahwa ini loh ada rasa-rasa dari siliquid ini. Ada stroberinya, ada cookies-nya. Ada stroberi. Jadi, kita ngambil cut-to-cut di sini produknya. Nah, di tengah-tengah sebenarnya ada sebelum ending itu kita menyiapkan adegan kayak hero. Ya, jadi kayak gimmick itulah. Jadi, kita ada adegan bahwa si cookies kita masukin ke selai stroberi dan diangkat itu jadi botol ini. Sebenarnya itu cuma pengen ngeliatin gimmick-gimmick bahwa ini itu rasanya udah cookies-slai stroberinya udah enak banget deh. Jadi, saya kepikiran kayaknya seru ya di awal kita bikinin adegan bahwa ada tulisan tentang produknya, ada tulisan new produk atau new brand gitu. Kita ada adegan stroberi jatuh, ada tulisan, udah itu. Ada adegan si botol ini, beberapa botol berputar diantaranya. Makanya, kita ngambil dulu stok stroberi jatuh dengan beberapa kali percobaan. Tapi, emang stok BTS-nya nggak terlalu. Kita fokus banget karena susah banget ya. Kamera saya bukan kamera yang bisa slow motion banget. Jadi, kita harus hati-hati dan kita harus milih adegan stroberi jatuh itu yang terbaik yang mana. Itu, kita seperti kemarin kan kalau kemarin dus dengan si botolnya yang kita puterin. Kita sekarang cuma botolnya aja yang muter. Jadi, sebenarnya untuk video iklan yang kedua, saya sebutnya cinematic bureau lah. Nah, untuk produk Cielo ini, yang kedua itu pembahasannya cukup segitu aja. Nanti kita, sesuai janji saya, kita bakal tampilin videonya di akhir. Kalau teman-teman punya masukan, sekali lagi saya minta jangan ragu-ragu untuk tulisin aja di kolom komentar. Mau kritik, mau saran, mau bener-bener ngasih ide kita untuk bikin, mari belajar untuk membuat apa, tutorial apa, tips apa, atau behind the scene apa. Kalau behind the scene nggak bisa terlalu request, karena biasanya behind the scene itu, apapun yang saya kerjakan, saya bikin behind the scene-nya biasanya. Nah, itu juga kalau misalnya emang keburu dan emang deadline-nya nggak terlalu ribet, saya bakal selalu nyisipin, bikinin behind the scene-nya kayak dua iklan produk Cielo ini. Dan jangan lupa, support terus channel Zaki Zulbiker Productions dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan update-an video-video dari channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di Mari Belajar. Belajar terus tanpa henti selanjutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton!